Stop Menghujat Sini kami jelasin perbedaan jenis kelamin dan gender Kamu pasti sudah menonton video ini Bejibu netizen mendukung tindakan dosen Universitas Hasanuddin Yang mengusir si mahasiswa yang mengaku gendernya netral ini Tindakan tersebut didasari ketidaktahuan bahwa jenis kelamin dan gender itu berbeda Sini kami jelasin Jenis kelamin dibedakan secara umum menjadi dua Jantan dan betina Sederhananya pada spesies manusia jantan adalah mereka yang mampu memproduksi sel sperma Sedangkan betina adalah mereka yang mampu memproduksi sel telur Namun pada beberapa kasus yang langka Ada juga manusia yang lahir dengan dua alat kelamin Mereka yang lahir dengan kasus semacam ini disebut interseks Lalu apa bedanya dengan gender? Gender adalah karakter perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial Misalnya, norma serta peran perempuan dan laki-laki Contohnya begini Ketika kamu lahir sebagai perempuan, kamu tak memakai identitas apapun Fitrah biologismu sebagai perempuan adalah seperangkat hormon dan alat reproduksi khas betina Yang membuatmu kelak bisa menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui Tapi nama panggilanmu, warna dan model pakaian, hingga peranmu dalam keluarga, semuanya bukan fitrah Tapi hasil konstruksi sosial Peran gender bisa saja berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya Peran pewarisan tanah misalnya, bagi suku empur di Papua Barat Hanya laki-laki yang bisa mewarisi hak milik tanah ulayan Namun di masyarakat Minangkabau, ahli waris justru diturunkan lewat garis keturunan ibu Nah, ekspresi gender pun akhirnya bisa berbeda dengan apa yang dikonstruksi secara sosial Kalau kamu lahir sebagai perempuan dengan seperangkat fitrah biologismu Bukan berarti kamu tidak boleh mengekspresikan gendermu secara lebih fleksibel Misalnya, dengan bergaya rambut pendek, serta memakai celana jeans dan sepatu boot Kenapa? Ya karena cara berpakaian itu bukan fitrah, tapi sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat Di Indonesia mungkin rok hanya dipakai oleh perempuan Namun di Skotlandia, rok bernama Kilt justru jadi pakaian tradisional laki-laki sejak abad 16 Lalu, apa itu gender netral atau non-biner? Mereka yang mengaku bergender netral berarti punya ekspresi gender Yang tidak bisa dimasukkan dalam dua kutub gender laki-laki atau perempuan Dalam cara berpakaian misalnya Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner atau bergender netral Bebas berekspresi dengan pakaian yang dianggap pakaian perempuan atau laki-laki Kalau kerja kantoran di Jakarta, satu hari mereka bisa berdandan kelimis dengan kemeja dan celana panjang Suatu hari mereka juga bisa berpakaian ala mbak-mbak SCBD Contoh lain bisa ditemui di suku Bugis Suku yang berdiam di pulau Sulawesi ini punya lima ekspresi gender Selain orowani atau laki-laki dan makunrai atau perempuan Orang-orang Bugis sebenarnya juga mengenal calabai Yakni laki-laki yang mengekspresikan gendernya sebagai perempuan Kemudian calalai, perempuan yang mengekspresikan gendernya sebagai laki-laki Serta bisu atau mereka yang mengekspresikan diri bergender netral Namun ini tak mengubah fitrah biologis mereka Karena sekali lagi, jenis kelamin dan gender itu berbeda Sampai disini paham? Kalau belum, coba ulangi video ini dari awal Terima kasih telah menonton!